Goho Chong Leong Jilid 22 Di atas pembaringan ada dua helai selimut, tidak terlalu kotor, tetapi sudah banyak tambalannya. Di situ ada rebah seorang perempuan muda, tubuhnya nempel dengan tembok, tubuh itu ditutup dengan selimut, hanya matanya ditujukan kepada dua tetamunya. Di samping dia ini ada pula seorang perempuan tua, yang rambutnya sudah hubanan, mukanya sudah kisutan, umurnya barangkali sudah 80 lahun. Dia niat merayap bangun tetapi gagal. Maafkan aku, nona-nona, ia berkata dengan manis, suaranya perlahan. Aku sudah tua. Yang tinggal di sini semua ada aku punya anak-anak, cucu, cucu mantu dan buyut. Aku sekarang sudah jompo, aku tidak bisa bangun, kalau tidak, tidak nanti aku izinkan kau bicara terlalu lama di luar. Mereka semua ada orang-orang yang telah melupakan budi, sedang mereka telah hidup terpelihara oleh uangnya orang-orang suku Kie. Sejak umur 20 tahun aku telah menjadi janda, dipak hiya aku tinggal di rumahnya K.H.U.H.U.Y.A. di mana aku rawati tai-tai dan nai-nai. Tanda petik. Baru sekarang K.U.L.Y.A. tahu bahwanya tua ini ada babu di rumahnya K.H.U.K.U.G.C.I.A.U., sedang K.H.U.S.IA.U. Nainai adalah sahabat baiknya. Aku dengar nai-nai sekarang telah menjadi eloo tai-tai, kata pula perempuan tua ini. Aku ingat ketika nai-nai baru menikah. Dua bulan setelah itu, mataku sakit dan menjadi buta. Karena itu, Houya dan Tai Tai telah persen aku 50 tel perak, sedang Siou Houya perintah Siou Nai Nai persen aku dengan 2 potong goampo. Aku telah diperintah pulang, akan rawat diri. Demikian kita pulang kemari dan dirikan ini rumah gubuk serta beli juga beberapa petak sawah. Tanda petik. Kiao Leong berdiam saja mendengari orang bicara, tetapi Siou Houya yang telah cari tempat untuk beber seperti dan selimutnya yang mentereng. Si nona desa bengong melihat barang-barang yang indah itu, yang harganya tentu mahal. Di muka Pinyu sekarang tambah 2 orang perempuan desa, rupanya mereka ada istri-istrinya 2 lelaki tadi. Satu di antara mereka ini ada mengempau anak. Mereka pun asyik mengawasi Siou Hiang dan selimutnya. Siou Hiang berlaku manis, sembari kerja, ia ajak bicara duanya itu. Ia bicara sambil bersenyum-senyum. Kiao Leong telah buka pakaian luarnya, hingga sekarang kelihatan saja pakaian dalamnya, pakaian orang perempuan. Ia diam saja tetapi ia tidak berlaku malu-malu. Si orang tua sudah lantas suruh cucu perempuannya pindah kamar dengan bawah selimut mereka. Si nona desa telah ponong selimutnya, tetapi ia tidak mau lantas pergi, hingga si orang desa desak padanya. Adik, besok kita bicara lagi. Kata Siou Hiang. Setelah itu baru si nona dapat diajak pergi oleh engkongnya. Pintu pun terus ditutup. Sinyonya tua masih bicara pula, ia kata, kau sediakan barang makanan untuk dua nona ini. Sembelihlah beberapa ekor ayam. Tanda petik. Suara itu dapat jawaban dari luar. Tidak usah berabe, Siou Hiang bilang. Tidak apa, kata si nenek. Aku tahu, kau dipak hia biasa bersantap sampai malam, bukan seperti kita kaum tani, selagi matahari masih tinggi sudah dahar dan lantas masuk tidur. Nona-nona, kau si apa? Di mana lo oya jabat pangkatnya? Siou Hiang tidak berani lancang bicara, ia awasi nonanya. Aku ada orang Si Leong, orang suku Kie dari tentara Han, Kiao Leong menyaut. Rumah kita ada di luar Cian Mui. Ayahku ada menjadi Cian Kun di Oulam. Nyonya tua itu masih punya pendengaran yang baik. Jikalau begitu, nona tentu kenal keluarga KHU, ia. Berkata. Keluarga KHU itu pun ada Han Kun Kie Jain dan KHU Hau ya pernah jadi Cian Kun juga. Adalah Tek Ngo Ya dari kota timur yang terhitung dari Lwe Ebo. Tanda petik. Kiao Leong terperanjat akan dengar ucapan yang belakangan ini. Apakah kau masih ada punya perhubungan dengan keluarga KHU? Ia tanya. Ditanya demikian, nenek itu menghela nafas. Sudah lama tidak? Ia menyaut. 12 tahun telah lewat, orang barangkali sudah melupakan aku. Anakku dan cucuku semua tak punya guna, mereka melainkan Tau tinggal di rumah bercocok tanam, mereka takut merantau. Dulu satu hari pernah anakku pergi ke Pakhia, satu kali ia masuk ke dalam kota, ia kata matanya kekunangan. Ia kata kakinya jadi lemas begitu lekas ia bertindak masuk ke dalam gedung. Ia sekarang sudah berumur 60 tahun, kakinya akan lekas menjadi sama dengan kakiku, jikalau tidak, hubungan kita dengan keluarga KHU belum menjadi putus. Tanda petik. Kiao Leong lega hati mendengar keterangan ini, karena ia percaya, dengan singgah di sini, tak nanti ada orang di Pakhia yang mendapat tahu. Ia lantas rebahkan dirinya. Ia suruh siuh yang sulut dua batang hiyo wangi, hingga sebentar kemudian, kamar itu menjadi berbau wangi karena menguletnya asap hiyo itu. Sinyonya tua tertawa apabila hidungnya menangkap bau harum itu. Sudah sejak 12 tahun lebih aku tak dapat lagi cium bau hiyo wangi seperti ini, ia kata. Nona Leong, adakah ini ban siuh hiyo atau leong yang hiyo? Ini ada hiyo biasa saja, yang aku beli di tengah perjalanan, bukan hiyo bauan an dari Pakhia, Kiao Leong jawab. Nyata, orang tua itu doyan bicara, ia masih tanya ini dan itu, omong dari lain-lain hal, semua ini kebanyakan siuh. Hiyang yang layani, hingga beberapa kali nontonnya kedipi ia atau bentur lengannya. Sementara itu di sebelah, ada terdengar orang menyalakan api dan bekerja. Lewat sekian lama, nyonya mantunya si nenek, satu nyonya yang kurus, datang dengan barang makanan yang terdiri dari delapan telur rebus, sayur dan via serta bubur. Ia tidak biasa dengan bau hiyo yang wangi, sampai ia batuk-batuk, hingga ia lekas-lekas keluar kembali. Si Wiyang kebuti bangku, yang ia lapis dengan bajunya, baru ia undang nonanya duduk dahar. Ia bantui si nona mengupas kulit lelur. Kiao Leong duduk dengan lesu, matanya mengawasi bubur. Ia teringat kepada nasibnya. Bagaimana bedanya penghidupan dulu dan sekarang? Kalau ia ingat itu, ia menyesal yang ia telah ketemu Los Yau Hau Udi Sinkiang. Ia menyesal yang ia telah terlalu turutkan suara hati sendiri. Sekarang ia keliru dan keliru terus. Sudah tiga tahun ia hidup dalam keruatan pikiran, ia sekarang masih menunggu saja. Kapan ia bisa ubah sifatnya? Kapan ia bisa peroleh kedudukan yang pantas? Sekarang aku mesti merantau, hidup terlunta-lunta. Benar aku tidak takut, tetapi sampai kapan aku bisa dapatkan tempat yang setimpal, yang aman dan senang? Tadi aku telah hadapi Libe Opeg yang tangguh. Aku telah kehilangan kucing yang aku sayangi. Di mana adanya si Yau Hau U sekarang? Apakah ia ketahui aku sekarang berada di sini? Apakah ia ketahui kesengasaraan hatiku? Apa ia bisa datang untuk membantu dan hipurkan aku? Kera bagaimana aku bisa lupakan dia. Tanda petik. Dengan tidak merasa, karena ngelamunnya ini, air matanya Tiauliong turun menepes. Si Yau Hau yang lihat nonanya itu, ia turut terharu. Ia bisa mengarti kesengsaraan hati si nona. Nona itu, gagah laksana naga, lemah sebagai kambing. Si Yau Chia, jangan kau berduka. Ia menghibur, seraya ia tunduki kepala. Ia tidak berani awasi nonanya itu. Besok kita tentu akan dapatkan soat Hau U. Tanda petik. Kiyo Liong goyang kepala. Buda itu angsurkan selembar sapu tangan. Aku tak melulu sedihkan soat Hau U, ia kata. Aku ada memikirkan lain. Kenapa dia tak menahu hatiku? Si Yau Hau yang berduka bukan main. Ia dekati nonanya. Ia pasang mulutnya di kuping si nona itu. Nenek ini adi bekas orangnya keluarga KHU, apa tidak baik jikalau kita minta pertolongannya ia usulkan. Ia boleh diperintah pergi pada KHU Hau Uya dan KHU Nainai, untuk minta mereka ini bicara pada Taijin, supaya Taijin bisa kirim orang akan menyambut kita pulang. KHU Nainai tentu suka menolong kita. Perihal lurusannya kelar galuh, kita nanti pikir pula bagaimana baiknya. Kiyo Liong pandang budaknya, matanya terbuka lebar. Jangan kau mimpi ia kata. Tetapi suaranya perlahan. Kita berdua, sampai kapan juga, tidak bisa kembali ke Pak Hia. Ia tutupi mukanya dengan sapu tangan, ia menangis. Si Yuh yang pun menepas air mata A. Kalau begitu, kata budak ini kemudian, baiklah kita pergi ke Sinki yang saja. Di sana kita boleh cari Syo Chia punya engku. Tanda petik. Tetapi Kiyo Liong tidak setujui usul itu. Mengapi mesti mengandal pada lain orang ia kata. Suh yang berdiam. Nona dan budaknya ada sangat berduka, hingga mereka. Tidak napsu dahar. Mereka makan sedikit sekali. Lebih banyak mereka menepis air mata. Kemudian Kiyo Liong sendiri yang kunci pintu, pedangnya ia taruh di bawah kasur. Api telah dipadamkan. Oleh karena sangat lelah, malam itu Kiyo Liong bisa tidur nyenyak. Ia tahu sang malam lewat dengan tidak ada kejadian apa juga, karena biarnya ia ada sangat ngantuk, ia ada seorang yang getap. Ketika ayam jago berkokok dan sinar matahari mencorot ke jendela, si Uhyang yang mendusin terlebih dahulu untuk terus berbenah. Si nenek telah mendusin juga, ia bicara. Dengan separuh berbisik, si Uhyang layani nenek itu bicara, karena ia tak mau bikin nonanya kaget. Ketika pintu dibuka, si nona desa dan dua nyonya telah datang masuk dengan membawa air untuk cuci muka dan sesapu. Di luar rumah, si anak kecil terdengar menangis dan cuon rumah batuk-batuk, tetapi Kiyo Liong terus tak pedulikan itu, ia rebah berselimut. Cuma tau changnya saja yang kelihatan di sisi bantal. Ia pakai pakaian perempuan tetapi kuncirnya lelaki. Di depan pembangunan, di tanah ada sepatu lelakinya juga. Ia tidur seperti orang pulas nyenyak. Si Uhyang berlaku manis pada semua orang di dalam rumah itu. Ia menyisir dengan cepat, ia rapikan pakaiannya, kemudian ia keluar akan ketemui cuon rumah dan istri dan anak mantunya. Keluarga itu ada dari kaum keluarga Ciok. Jumlah anggau tanya ialah si nenek, si Impe, Ciok Toako dan Jieko serta dua istrinya dan anaknya. Si Nona, yang umurnya 16, bernama Ciaw Tei. Dia ada anaknya Ciok Toako. Dia ini tidak punya adik lelaki, hanya satu adik perempuan umur 3 tahun. Ciok Jieko punya tiga anak, dua lelaki dan satu perempuan. Mereka hidup bertani di itu desa Liuhucun di mana ada terdapat seratus keluarga. Sawahnya keluarga Ciok ada kira-kira lima puluh bahu, maka itu, mereka hidup cukup. Semua ini si Uhyang bisa lantas dapat tahu. Romannya yang cantik, pakaiannya yang bagus dan rapi, sikapnya yang manis budi. Semua itu lantas menawan hatinya pihak tuan rumah, hingga ia lantas saja disukai. Ia pun buka rahasia ialah bahwa ia dan kawannya adalah majikan dan budak, bahwa karena majikan itu ada sangat baik hati, ia telah diperlakukan sebagai adik kandung, hingga ia jadi suka ikut Nona majikan itu, siapa katanya sedang menjalankan titah ibunya untuk cari ayahnya. Obcehan itu dipercaya betul oleh keluarga Ciok, yang merasa girang mendapat tetamu-telamu yang tidak diundang itu. Kemudian ada beberapa tetangga pun datang melongok, cuma mereka itu tidak berani masuk ke dalam untuk menonton Nona Ciok. Kemudian Si Uhyang cerita bahwa Nona-nya kemarin, di tepi utara dari kali, kehilangan kucingnya yang ia sangat sayang, bahwa karena itu, semalaman Nona itu menangis saja, maka kalau sebentar kucing itu tidak dapat dicari, belum tentu ia bisa lanjutkan perjalanannya. Nanti kita coba cari kucing itu, kata Ciok Toaso, yang lantas minta suaminya pergi tolong cari kucing itu. Pousat dari Pousat Gyo di Ciok Yotin ada sangat lengham, baiklah pergi ke sana akan minta Ciam Sieguna tanyakan siapa yang dapat pungut kucing itu, kata Ciok Jiyeso. Asal ketahuan siapa yang dapat kucing itu, gampang untuk dicari dan diminta pulang. Sebentar aku kirim orang ke tepi kali akan cari kucing itu, kata Mpe Ciok. Tidak halangan si Nona tinggal lamaan di sini, sampai 10 hari atau setengah bulan pun boleh, asal kemudian ia suka berikan kita sedikit persenan. Jangan khawatir, kata Siu Hyang, yang cerdik, asal kucingku bisa didapat pulang, Siu Chia sedikitnya akan mengasih, persen 20 cil perat. Jumlah itu bikin orang terperanjat, karena buat di dusun itu, ada jumlah yang luar biasa. Ciok Toa Soh sudah lantas lari keluar, rupanya untuk pergi ke tepi sungai, sedang Mpe Ciok terus pergi ke dalam, pada ibunya, untuk minta si ibu pendah ke lain kamar, supaya kamarnya itu dipakai istimewa oleh si Siu Chia dan budaknya saja. Sampai dekat tengah hari barulah Kio Leong bangun tidur, ia terus cuci muka dan dandan, sedang Siu Hyang tolong ke pangtau changnya. Ia tetap berpakaian sebagai lelaki. Kau ingin dahar apa? Siu Chia tanya Seng Budak. Aku-aku lantas sediakan. Di sini kita bisa dapatkan daging babi dan kambing, ayam dan telurnya pun sedia. Tanda petik. Sembarangan saja, asal lekasan sedikit. Si Nona bilang. Habis dahar, aku hendak cari Soat Hau, sebelum ia didapat, aku tidak mau berlalu dari sini. Siu Hyang lantas undurkan diri, untuk siapkan barang makanan. Ciok Toaso telah bikin bakso dan Ciok Jeso. Keluarkan simpanan telur ayamnya, keduanya repot bekerja di dapur. Maka sebentar kemudian, Siu Hyang bisa suguhkan nonanya dengan dua-tiga rupa barang makanan yang lezat. Benar sebagaimana katanya, sehabisnya bersantap, Kio Leong ambil pedangnya dan pergi keluar. Pada Siu Hyang ia perintah keluarkan sepuluh tel perak, untuk diserahkan terlebih dahulu pada keluarga Ciok. Ia naik kudanya yang ia teledak pakaikan selah lagi, ia menuju langsung ke utara. Dengan cepat ia telah sampai di tepi kali, hingga ia bisa lihat airnya yang mengalir deras. Turun dari kudanya, Kio Leong lihat bekas ia kemarin bertempur. Ia penguti panah tangannya, yang masih bergeletakan di atas rumput. Ia lihat ujung golok dan tombak, tetapi di antara itu, tidak ada satu juga korbannya, yang rupanya semua telah diangkut pergi oleh kawan-kawan mereka. Soat HOU, Soat HOU. Demikian si Nona memanggil-manggil, suaranya keras tetapi lemah terdengarnya, suatu tanda yang ia ada sangat berduka. Ia memang sibuk karena di sekitar itu ia tak dapatkan kucingnya yang disayang. Ia jalan mundar-mandir dengan matu celingukan dan dibuka lebar-lebar. Dengan tuntun kudanya, Kio Leong jalan di sepanjang tepi kali sampai jauh terpisahnya dari jembatan. Ia tadinya mau seberang kali itu dengan robos di air, ketika ia lihat dua orang lelaki serta satu bocah umur kira-kira 10 tahun yang ada membawa ikan asin yang baunya keras serta tambang kalatkan untuk menangkap kucing, malah salah satu bocah ada membawa-bawa seekor tikus yang masih hidup. Nyata mereka ada ciok to aku serta rombongannya. Kucing itu sungguh sukar dicari, kata orang si ciok ini, yang napasnya ada sedikit memburu. Jangan-jangan dia telah ada yang pungut atau binasa di gegit tanjing, cuma di sini tidak ada bangkainya. Tanda petik. Bukan main susah hatinya Kio Leong, akan dengar itu keterangan. Tolong cari, tolong tari terus ya kota. Kucing itu berbulu putih mulus, di hidungnya ada satu titik bulu hitam. Kau panggil namanya yaitu Soat Hao, dia tentu mengerti. Asal kucing itu bisa didapatkan, aku akan mengusia upah 30 tel perak. Upah itu ada hebat, ciok to aku jadi bersemangat lagi, sedang itu beberapa bocah pada berjingkrak. Mari kita cari terus berseru mereka. Dan lantas mereka berteriak-teriak, Soat Hao, Soat Hao. Kio Leong awasi mereka, ia batal pergi nyeberang, ia lantas jalan pulang. Ia ada sangat berduka, sembari jalan, ia pun masih terus memanggil-manggil kucingnya itu. Tetapi hari itu lewat dengan sia-sia, Soat Hao tak dapat dicari. Kedukaannya Nona Giyok jadi ketambah-tambah. Besok ada hari pasar di selatan Cio Kiyotin, kata Siu Hyang. Cio Ktoa Soh hendak ajak aku pergi ke sana, untuk sekalian mampir di Pousat Giyo, yang katanya lengham, ia ingin aku ambil ciam siye. Siapa tahu kalau Soat Hao lari nyeberang dan di sana ada yang pungut. Tanda petik. Mendengar budaknya itu, Kio Leong berpikir. Ia sebenarnya kurang percaya segala ramalan, akan tetapi sekarang, sebagai orang sakit yang tabrak tubruk segala macam obat, ia memikir lain. Ya kau boleh pergi coba, ia menjawab kemudian. Dan lihat-lihat dan dengar-dengar di pasar kalau-kalau ada orang yang pungut Soat Hao, aku nanti persen padanya, tetapi bila ada yang ambil dengan terus tidak mau dipulangkan, hati-hatilah dia dengan tiba-tiba, Nona ini jadi gusar. Jangan khawatir, Sio Chia, Siuh yang menghibur. Di desaan, orang tidak sebagai dikotaan, di sini orang tidak sanggup tiara kucing semacam Soat Hao. Baik Sio Chia jangan bersusah hati. Tanda petik. Kalau Soat Hao dapat diketemukan, aku nanti bunuh padanya, kata Si Nona, yang darahnya naik tiba-tiba. Dia tak berharga, dia melupakan budi orang. Meski begitu, toh air mukanya lantas menjadi guram. Siu yang kembali hiburkan Nona itu. Besoknya pagi, Siu Heng ikut pergi ke pasar. Ciyok Jieko telah pasangkan kerbau pada gerobaknya dan Ciyok Toako telah ajak Cieso, Ciyote dan satu Nona tetangga. Pasar dari Ciyok Yotin Selatan ada belasan li jauhnya, itu ada tempat yang besar juga jalanannya panjang. Karena kerbau jalannya perlahan, kira-kira jam 10 barulah Siu Heng sampai di sana. Pasar sedang ramainya. Warung atau loko ada banyak juga, tetapi yang meramaikan adalah mereka yang berjualan menggelar. Orang pun ada banyak, orang-orang desa, lelaki dan perempuan, yang pakaiannya macam-macam. Cuma meski begitu, tidak ada yang bisa tandingi Siu Heng dengan kondekannya, Kiepao yang indah dan kakinya yang tidak besar, sedang cahaya mukanya ada merah dadu, hingga ia lantas saja menarik perhatiannya penduduk Ciyok Yotin itu. Ciyok Toa So dan Chie So ketemu beberapa kenalannya, pada mereka ia omong perihal henyapnya Soat Hau dan upahannya bagi siapa yang bisa ketemukan itu kucing. Keterangan mereka lantas saja menggemparkan seluruh pasar. Hayo, siapa mau harta karun? Demikian orang berseru-seru. Di Liu Hao Ocun ada yang cari kucing, siapa bisa antarkan, ia akan dapat persenan 30 cil perat. Selagi pasar menjadi gempar, kupingnya Siu Heng dengar suara genta. Mari kita ambil Ciyam Si Ye, ia kata pada Ciyo Te E. Nona itu suka diajak pergi ke Biyo, hanya Ciyok Toa So dan Chie So yang menantikan di sebuah warung. Mereka melalui sebuah gang sampai mereka berada di tempat di mana ada beberapa rumah, di situ, di sebelah utara, ada keletakannya Pou Sat Biyo. Di muka pekarangan ada beberapa pedagang gelar. Nona Ciyo kata satu empe pedagang. Mau apa Nona datang kemari? Mau ambil Ciyam Si Ye, empe. Ambil Ciyam Si Ye apa? Mau cari mertuan nih? Mukanya Ciyo Te E menjadi merah, dengan romen gusar, ia hendak ketuk empe itu, yang tertawai ia. Siu Heng pun tertawa. Ia lantas belihio pada empe itu dan bertindak ke Biyo. Di hadapan patung Pou Sat, Siu Heng berlutut akan unjuk hormatnya, dengan sujud ia utarakan maksud kedatangannya itu. Ialah mohon pengunjukkan tentang Soat Hau, kemudian pendeta pelayan ambilkan ia bumbung Ciyam Si Ye, maka terus saja ia mengocok, sampai sebatang Ciyam keluar dan jatuh ke jubin. Dengan menuruti nomor Ciyam itu, si pendeta ambilkan selembar Ciyam Si Ye, yang memakai tanda Tiong He E. Ia anggap tanda itu ada alamat baik juga. Setelah mengasih persen pada pendeta itu, ia ajak Ciyo Te E berlalu, akan cari Ciyok To A So dan Ciyo So. Mari kita lekas pulang ia kata pada mereka. Di rumah, Ciyo Leong sedang periksa uangnya, yang semua ada uang simpanannya, karena setiap tahun ia dapat persenan dari ayah dan ibunya, terutama ibunya, yang dengan itu jalan ingin puterinya bisa punya uang simpanan, agar bila nanti anaknya menikah, pergi ke rumah mertuanya, anak ini ada punya uang sendiri. Maka itu, melihat itu uang, nona ini berduka. Aku telah sia-sia budinya ibu. Ia mengeluh. Sedangnya ia berduka, siuh yang pulang. Siu Chia, aku dapatkan Ciyam ini, kata budak itu, seraya terus kasihkan Ciyam Siya yang ia dapat dari biu. Ciyo Leong sambuti Ciyam Siya itu, untuk dibaca. Tanya jodoh, inilah tak akan kesampaian, waletnya di selatan, sarangnya di utara. Tidak ketemu emas dan api, tak usah tanya, tetapi ingat cabang yang liu di angin wetan. Tanda petik. Sebagai keterangan, di bawah itu ada ini catatan, pernikahan, tak ada harapan. Harta, tak akan menambah. Cari orang, di barat selatan, seribuli lebih. Membaca itu, Ciyo Leong rasakan tubuhnya panas, saking menongkol dan gusar. Aku cari kucing, di sini disebut jodoh, ada apakah hubungannya pikir ia. Hampir ia umbar nafsu amarahnya, ketika ia ingat lebih jauh. Biar bagaimana, bunyinya Ciyam ada mirip juga dengan hal ihwalku. Kemudian ia berpikir, hingga ia jadi tenang pula. Aku memang sayang Soat Hau, tetapi karena Soat Hau, aku selalu ingat Siyau Hau. Ciyam bilang, burung di selatan, sarang di utara. Apa ini tidak mirip dengan aku? Sekarang kita berpisahan, dan aku, dari utara, berangkal ke selatan. Katanya juga emas perlu ketemu api. Emas ada barat dan api ada selatan, jadi buat cari orang, jurusannya ada barat selatan. Garis-garis terakhir bermaksud buah pikiran. Mustahil kucing itu bisa lari jauh sampai lebih daripada seribuli lebih? Apa ini bukan berarti selagi aku tanya Soat Hau, jawabannya ada pengunjukan tentang Siyau Hau. Ketika Daulu Siyau Hau upanah aku, dengan apa ia coba bikin aku malu, ia terus lari ke jurusan barat selatan, dan sekarang Ciyam Siyai ini. Tanda petik. Ia tidak bisa berpikir lebih jauh, ia kertak gigi, mukanya menjadi pucat. Apakah aku bisa bertemu pula denganmu? Kau berada jauh di barat selatan, di luar dari seribuli. Jangankan aku memangnya tidak pergi cari kau, umpama kata kau datang padaku, aku pun tidak bisa pedulikan lagi padamu. Sekarang ini, meskipun aku sedang merantau, terlunta-lunta, aku masih berkuasa atas diriku, aku masih bisa berdiri sendiri, aku bisa lakukan segala apa yang baik dan adil, tidak nanti aku memperkosa keadilan atau mengganas harta orang. Kau adalah berandal yang tak mampu mengubah diri, kira bagaimana aku bisa hidup berkumpul lagi dengan kau. Kapan ia memikir demikian, dalam sengitnya, Kiyo Liyong robek Ciyan Siyai dan genggam itu di tangannya. Siu yang kaget, sampai mukanya pucat. Kau kenapa? Siu Ciyaiatanya, separuh menegur. Andai kata bunyinya Ciyam tidak cocok, kau masih harus ingat bahwa Ciyam Siyai itu kita mohon dari pousat, maka janganlah kau robek. Tanda petik. Kiyo Liyong menggoyang kepala. Wajahnya dari merah padam, menjadi pucat dan lesu, hingga nampaknya ia harus dikasihani. Ia serahkan sobekan Ciyam Siyai pada budaknya dan ia jatuhkan dirinya ke atas pembaringan. Siu yang menghela nafas, ia tidak berani banyak omong. Berselang belum terlalu lama, di luar ada terdengar suara berisik dan nyata sekali di antaranya ada teriakan, kucing telah didapatkan. Siu yang kaget tetapi ia segera lari keluar. Ia lalu dapatkan seorang perempuan desa, umurnya setengah tua, yang pakaiannya rombeng, adalah yang terbitkan suara berisik itu. Tadi suamiku pungut kotoran di tengah jalan, berkatanya itu, ia dapat lihat itu kucing, yang katanya sudah dipungut oleh tukang kereta yang memuat minyak, yang telah melanjutkan perjalanannya ke arah selatan, boleh jadi tujuannya adalah Mekiong atau Kiechiu. Kalau sekarang kereta itu lantas disusul, barangkali ia masih bisa dicandak. Siu yang lantas mementang pintu, akan melongo ke kamar nonanya, siapa sedang turun dari pembaringan. Kau dengar, ia berkata, ada orang yang lihat kucing itu dipungut oleh tukang kereta dan dibawa ke Lam Kiong atau Kiechiu. Aku nanti segera menyusul berseru Kieo Leong. Kalau nanti aku sudah dapatkan itu kucing, baru aku nanti kasihkan persenannya. Ia sambar cambuknya dan lari keluar, tetapi baru melewati pintu, ia sudah merande akan kembali ke dalam, pintunya ia rapatkan di belakangnya. Kasihlah tromol perhiasan padaku, ia kata pada budaknya. Siu yang tidak mengerti maksudnya si nona, ia buka pauhoknya dan ambil itu tromol atau peti kecil, buat diserahi pada Kieo Leong. Di kolong pembaringan ada lubang peranti mengisi arang, yang arangnya dibutuhkan setiap musim dingin, supaya kapan arang itu dibakar, hawa di kamar menjadi hangat. Sekarang peti berharga itu, Kieo Leong masukkan ke dalam lubang itu dan ia dorong masuk lebih jauh dengan ujung pedangnya, setelah selesai, baru ia berbangkit. Disimpan di sini ada terlebih baik, ia berbisik pada budaknya. Kau hanya harus berlaku hati-hati saja. Aku akan susul si tukang kereta minyak, barangkali aku tidak bisa kembali dalam dua-tiga hari ini. Umpama kata ada penjahat datang kemari, ia boleh ambil segala apa, asal jangan barang perhiasanku ini. Sebegitu lama aku belum kembali, meski apapun akan terjadi, jangan kau berlalu dari sini. Ingat, di sini kau jangan sembelarangan bicara pada segala orang. Siuh yang mangguk tetapi tubuhnya bergemetaran. Kieo Leong lantas ambil beberapa potong emas dan setalip perak. Hancur, yang ia simpan dalam sakunya, kemudian dengan bawa pedangnya, ia bertindak dengan cepat keluar pekarangan, akan ambil kudanya. Ia siapkan kudanya secara cepat sekali, hingga sebentar kemudian ia sudah tuntun kuda itu keluar pekarangan dan loncat naik atas kudanya itu. Ciyok Toako dan istrinya serta yang lain-lain ikut keluar. Semua mereka merasa heran dan kagum buat sikapnya si nona ini. Ciyok Toako sudah lantas menunjuk ke jurusan selatan, sekeluarnya dari kampung ini menuju ke barat adalah jalan besar, kata ia dengan pengunjukannya. Dan sinyonya pembawa kabar pun terus berkata, kereta minyak itu dikendarai oleh dua orang. Kucing itu mereka tangkap terus dimasukkan ke dalam keranjang minyak. Tadi pagi suamiku telah mendapat lihat dengan nyata sekali. Kiyo Leong Manggut, lantas ia cambuk kudanya, akan dikasih lari, keluar dari kampung. Nona Giyok Dandan sebagai satu pemuda. Ia pakai baju hijau daun dengan ikat pinggang putih, ujung bajunya ditekuk sebatas ikat pinggang itu, hingga ia seperti memakai baju pendek. Selananya ada biru tua. Romanya yang cakap nampaknya tambah gagah dengan pedangnya di tangannya. Ia kasih kudanya lari dengan kencang, tetapi di mana perlu, ia tahan itu akan minta keterangan pada sesuatu orang, baik di tengah jalan maupun di perkampungan, hingga ia menarik perhatiannya banyak orang. Hawa udara itu waktu ada panas, lekas juga Kiyo Leong telah berkeringatan, hingga ia mesti gunakan saput tangan akan susuti mukanya, hanya keringat seringkali keluar pula. Maka di satu dusun yang besar, ia lantas beli satu tudung rumput yang besar, yang ia terus pakai, hingga ia jadi semakin mirip dengan seorang lelaki. Kira-kira maghrib, nona ini telah sampai di Kiyo Leong, di sebuah dusun. Lantas saja ia tanya-tanya orang, apa ada yang lihat lewatnya sebuah kereta, yang menarik muatan minyak. Dua-tiga orang yang ditanya menjawab dengan menggeleng kepala, tetapi satu bocah segera menyahuti sambil tangannya menunjuk, Di timur sana, di rumah penginapan Veki Tiam, barusan ada masuk dua buah kereta minyak. Dengan tidak menanya melit lagi, Kiyo Leong larikan kudanya ke arah timur, menuruti pengunjukannya bocah itu. Dengan lekas ia sampai di rumah penginapan yang disebutkan, yang gampang dikenali dari meretnya yang digantung di depan pintu. Di situ pun ada pemberitahuan bahwa orang pun bisa beli barang makanan. Itu ada satu rumah penginapan yang kecil, melainkan ada satu ruangannya yang besar, tetapi di situ telah kedapatan sejumlah orang dengan suaranya yang berisik. Di dalam pekarangan ada sebuah kereta yang di atasnya ada bersusun keranjang minyak. Kiyo Leong lantas turun dari kudanya, yang ia tambat pada satu pelatok. Dengan bawah pedangnya, dengan tudungnya ia jatuhkan ke belakang kepalanya ia bertindak masuk ke dalam pekarangan. Sekejap saja ia bikin suara berisik menjadi sirap, karena semua orang mengawasi ia dengan agaknya merasa heran. Dengan matanya yang jeli, Kiyo Leong memandang keempat penjuru. Di kiri ada dapur, di situ tuan rumah sedang matangi mi, nyonya-nya yang tua, yang empu anak, sedang menarik kipas angin. Di sebelah kanan ada satu pembaringan yang besar, di situ ada rebah atau duduk kira-kira 30 orang, ada yang sedang sedot huncwe, ada yang lagi pasang ngomong. Semua mereka ini mengawasi si nona, yang dimati mereka ada satu pemuda. Kiyo Leong hampirkan kereta minyak, pedangnya dipakai menepuk sebuah keranjang. Kereta ini siapa yang punya iat tanya? Itu adalah kereta kita, menyahut dua orang, yang duduk di atas pembaringan. Ada apa? Kiyo Leong tarik pulang pedangnya, ia memandang dua orang itu, yang satu ada terbuka kancing bajunya, yang satunya tidak memakai baju sama sekali. Dan semua mereka ada berlepotan minyak. Yang telanjang itu sedang susuti tubuhnya dengan sepotong baju biru. Katanya kau ada pungut seekor kucing di jalan besar di utara jembatan. Apa, kucing? Bulunya pun tidak sahut orang yang sedang seke badannya itu. Kucing itu berbulu putih dengan pitak hitam di hidungnya. Seorang di sampingnya si tukang minyak menyahuti, di hidungku benar ada satu titik hitam, juga dipundaku. Aku ada satu kulit tukang manggul arang. Sembari kata begitu, orang itu bersikap jenaka. Ada orang beritahukan aku bahwa kucingku itu adalah kau yang pungut, maka itu aku menyusul kemari, ia berkata pula. Baiklah kau lekas kembalikan kucing itu padaku, nanti aku kasih persen uang perak sebagai tebusan. Aku ada punya seekor kucing, coba lihat itu ada kepunyaanmu atau bukan. Kata seorang lain. Di mana adanya kucing itu? Mari kasih aku lihat. Itu orang lantas saja angkat sebelah kakinya yang hitam legam berlepotan kotoran tanah, sambil goyang-goyang kaki itu, mulutnya pun bersuara meniru bunyinya kucing. Atas ini, banyak orang lantas pada tertawa berkakakan. Selagi orang ini goyang-goyang terus kakinya dengan merasa sangat puas, mendadakan ada berkelebat satu sinar kilat, menyusul mana ia segera keluarkan jeritan yang hebat. Kiauliong tidak babat kaki orang itu, tetapi satu sampokan dari pedangnya sudah cukup akan bikin orang itu terkuing-kuing sambil pegangi kakinya itu. Lekas bayar kucingku Kiauliong segera mengancam. Kalau tidak. Tanda petik. Ia menusuk satu keranjang minyak, yang masih ada isinya, maka minyak lantas saja ngocor keluar. Kedua tukang minyak menjadi kaget, lekas-lekas mereka menjegah. Eh, kenapa kau begini jail mereka menegur? Mana kucing bisa disembunyikan di dalam tahang minyak? Hayo ganti minyakku itu. Kiauliong angkat sebelah kakinya, bikin terpelanting orang yang berada di depannya. Tukang minyak yang satunya segera menubruk, menyekal tangan orang itu buat merampas pedang, akan tetapi satu totokan dari si nona bikinnya rubuh terguling. Oleh karena ini kejadian, semua orang jadi kaget dan suara mereka jadi sangat berisik. Soat HOU Soat HOU memanggil Kiauliong pada kucingnya, sedang dengan ujung pedangnya, ia tusuk-tusuk pula beberapa keranjang lain, hingga minyaknya semua ngocor keluar. Bangsat Bangsat berteriak-teriak kedua tukang minyak sambil mereka masih rebah di tanah. Chuan rumah dalam ketakutannya lari keluar sambil berteriak-teriak memanggil polisi, sedang istrinya, sambil ponyongsi bocah, ikut lari keluar juga. Semua orang di dalam rumah lari serabutan keluar, sedang mereka, yang tadi berada di luar, berkerumunan di muka pekarangan buat menonton. Kiauliong mengerti bahwa kucingnya pasti tidak ada di situ, sedang ia telah terbitkan onar, maka lantas saja ia bertindak keluar. Karena ia ada membawa pedang, semua orang ketakutan, semua lekas-lekas menyingkir akan membuka jalan. Ia samperi kudanya, ia loncat naik ke atasnya yang ia segera cambuki buat dikasih lari. Berbareng dengan itu ada terdengar teriakan, lekas turun. Bah nah heran, Kiauliong menoleh, kejurusan dari mana bentakan itu datang, maka segera ia lihat Libeau Pek, yang sedang membuka jalan di antara orang banyak, menuju kejurusannya. Tidak tempo lagi, ia teruskan cambuk kudanya, kasih kudanya lompat dan lari, sedang orang banyak ia usir dengan cambuknya dibulang balingkan ke kiri dan ke kanan, Hingga sebentar saja ia sudah kabur jauh ke jurusan selatan, akan keluar dari dusun ini. Berhenti. Kemana kau hendak kabur? Murid dari Kiuhoasan tak bisa izinkan kau begini galak tidak keruan. Pedangku juga bukannya itu pedang yang kau boleh sebarangan pakai mengganggu orang-orang tidak berdaya. Lekas lepaskan pedang itu. Kau dengar aku, jikalau tidak, aku nanti tidak pedulikan kau ada seorang lelaki atau seorang perempuan. Itu adalah suaranya Libeau Pek, yang telah mengejar. Kiauliong dengar suara itu, ia putar tubuhnya, ia lepaskan panahnya. Tetapi panah itu kena disanggapi oleh si orang Shili, kuda siapa segera diberdal untuk bisa menyandak. Dan ia berhasil oleh karena kudanya bisa lari lebih pesat. Kembali Kiauliong putar tubuhnya, sekarang sambil geraki pedangnya ia menikam. Ia telah membarungi ketika pihak lawan telah datang dekat. B.O. Pek tidak bersenjata, tetapi dengan ego sendiri ia bisa berkelit dari tikaman itu, lalu ia menyambar untuk rampas pedang. Kiauliong tarik pulang pedangnya seraya tahan kudanya untuk dikasih mundur. Ia memikir untuk kabur pula. Apa mau, pemuda itu telah lintangkan kudanya, menghalaukan. Dengan terpaksa Kiauliong turun dari kudanya. Pemuda itu tidak mau sudah dengan begitu saja, ia pun loncat turun akan mengejar. Melihat orang loncat turun, Kiauliong segera sambut dengan tikamannya. Ini ada serangan yang berbahaya, dilakukannya pun dengan hebat. Tetapi orang yang diserang ada gesit luar biasa, ia telah bisa berkelit dari tikaman itu. Bukan main sengitnya si Nona Jiok. Li B.O. P. Ia berseru. Apakah sangka aku takut padamu? Lagi-lagi, dengan kemendongkolannya Kiauliong menyerang pula. Ia putar pedangnya sampai berkilau-kilau, akan kemudian ujung pedang menyambar lawan. B.O. P. Berkelit pula, karena ia tetap tidak memegang senjata. Dan ketika si Nona rangsek ia, ia terus menegos diri, ke kiri, ke kanan dan ke belakang. Ia menyingkir dengan imbangi serangan. Rangsukannya Kiauliong ada hebat, serangannya pun sebat. Sedikit juga si Nona tidak mau memberi ketika. Tetapi, di depannya adalah lawanan yang gerakannya gesit dan enteng seperti berterbangannya seekor burung H.O.O. Tubuh yang gesit itu tidak pernah bisa didekati oleh hujung pedang, baik tikaman maupun babatan. Satu kali Kiauliong menikam, tetapi sekali ini B.O. Upek tidak lompat mundur atau ke samping. Ia melainkan ego sedikit tubuhnya, mengasih pedang lewat di sisi iganya. Ia berbareng dengan itu, sebelah tangannya diulur ke depan, dua jerijinya mengancam tenggorokan, sedang tangan Kiauliong yang menyekal pedang itu ia tekan dengan tangan yang lainnya. Bukan main kagetnya Kiauliong. Selakalah ia apabila ia terkena serangan itu. Maka lekas sekali ia lompat mundur, dari situ ia loncat ke samping, akan samperi kudanya. Ia berniat loncat naik ke kudanya dan niat kabur lagi. Ia rupanya telah kewalahan melayani ini anak muda itu. B.O. Upek mengejar pula. Kau ada punya bugai yang lihai, maka kalau kau dibantu oleh ini pedang mustika dan main gila, inilah hebat kata Li B.O. Upek, yang peringatkan nona itu. Kau mesti dicegah untuk berbuat sewenang-wenang. Kau katakan aku sewenang-wenang, kau sendiri orang busuk berseru nona jiyok. Apabila kau bukannya seorang perempuan, siang-siang aku sudah bikin kau tunduk B.O. Upek, kata pula. Cis Jumawa berseru si nona, dengan hinaannya. Saking sengit, ia maju pula dengan serangannya. B.O. Upek berkelit, akan kasih senjata melewati tubuhnya sesudah itu. Ia bangun pula, akan cekal lengan orang untuk merampas pedangnya. Cepat sekali, Kiao Leong tarik pulang pedangnya. Tapi justru ia lindungi pedangnya, ia tidak menyangka pada orang. Maka dengan satu dupakan, ia kena dibikin terpental. Sia-sia ia mencoba pertahankan diri, tidak urung ketika kakinya injak tanah. Ia terus rubuh terpelanting, sampai tudungnya ketindihan dan gepeng. B.O. Upek lompat maju, rupanya buat mendesak. Kiao Leong lihat orang susul ia, ia tidak dapat ketika untuk loncat bangun. Maka itu, sekalian jatuh, ia gulingkan tubuhnya beberapa kali, sampai ia bisa jauhkan diri. B.O. Upek belum mau sudah, dengan berloncat menyusul terus, ketika ia bisa datang dekat, ia berbongkok untuk tekan nona itu. Akan tetapi sekarang ini si nona sudah bersiap, ketika pemuda itu sampai, ia menikam sambil berbangkit bangun. B.O. Upek terperanjat dan loncat mundur. Sekarang si nona tidak mau mengasih ketika, ia pun lompat mengejar, pedangnya dipakai menusuk atau menyabet. Ia mendesak pula. Sesudah beberapa tikaman sia-sia, ia membacok, dari atas ke bawah. B.O. Upek berkelit, tubuhnya seperti terhilang dari pemandangan mata. Kiao Leong terperanjat, selagi ia hendak celingukan, tahu-tahu ia rasakan lengannya tercekal keras, sampai merasakan sakit, hingga pedangnya lantas terlepas dan jatuh ke sampingnya. Tapi ia segera mengerti bahwa musuh berada di sisinya, maka sambil berontak, ia angkat kakinya mendupak. B.O. Upek, jaga dupakan orang, tangannya dipakai menarik keras, akan bikin menusuk si nona, yang ia hendak bikin jadi tidak berdaya. Kiao Leong benar-benar lihai. Waktu tubuhnya hendak rubuh terpelanting, ia tidak pertahankan diri, malah ia teruskan menjatuhkan diri, hingga ia jatuh tidak terbanting. Ia pun rubuh tepat di atas pedangnya, maka waktu ia gulingkan tubuh buat menyingkir, Ceng Beng Kiam kembali berada di tangannya. Sia-sia saja B.O. Upek menendang, nona itu telah mendahului kesebatannya. Sambil loncat bangun, Kiao Leong berdiri mengawasi anak muda itu. Ia telah kasih lihat senyuman menyindir. B.O. Upek, mundur satu tindak, ia manggut-manggut. B.O. Upek benar-benar sempurna kata ia. Aku lihat. Gerak-gerakanmu sama dengan gerak-gerakanku, pasti. Sekali kita berasal dari satu ilmu pelajaran, maka justru kau ada seorang perempuan, aku tidak berniat berlaku. Keterlaluan terhadapmu. Sekarang baiklah kau bicara terus terang padaku, kau sebenarnya ada murid siapa. Tanda petik. Tidak usah kau tanya sahut Kiao Leong dengan ketus, dan napasnya memburu. Tidak nanti aku mau beritahukan padamu. Sekalipun pada J.E. Siulian, aku telah tidak mau beritahukan tentang guruku. B.O. Upek mendongkol mendengar jawaban itu, hingga air mukanya jadi guram. Kiao Leong segera bertindak mundur, tetapi pedangnya siap terus dan matanya dibuka lebar-lebar. Dan ia mundur terus, karena berniat lari ke kudanya guna kabur. Li B.O. Upek juga mundur, hanya mundur buat terus loncat ke kudanya, guna sambar pedangnya. Setelah hunus itu, ia lari kepada si nona. Kiao Leong tidak dapat ketika akan lari ke kudanya, maka terpaksa ia hadapi pula anak muda itu. Ia sudah lantas pikir buat tabas kutung pedang orang, ia menunggu. B.O. Upek sampai dengan cepat, lantas saja ia menyerang. Kiao Leong gerakan pedangnya menangkis, guna wujudkan apa yang ia pikir. Akan tetapi sekali ini, B.O. Upek berlaku sebat luar biasa. Ketika pedang mustika menyambar, ia tarik pulang pedangnya, buat terus dipakai menusuk pula, berulang-ulang. Dengan jalan ini ia bikin sinona repot, repot menangkis sambil mundur-mundur, karena percuma ia membabat. Pedang musuh dipakai menikam dan ditarik pulang sebat laksana kilat berkelebatan. Dalam sibuknya, nona Gio masih bisa berkelit ke samping, dari mana ia kembali menabas. Tangannya turun dari atas ke bawah. B.O. Upek berkelit buat itu bacokan yang berbahaya, justru tangannya Kiao Leong turun, belakang pedangnya menimpat bahu Kiao Leong. Kiao Leong merasakan sakit sangat pada tangannya selagi begitu, pedang berkelebat pula, hingga ia jadi kaget dan perlu loncat mundur. Ia pun berniat putar tangannya buat dipakai menyerang pula. Akan tetapi kali ini ia gagal. Selagi memutar tangan, lengannya kena ditekan dan tahu-tahu pedangnya telah kena dirampas. Ia tidak bisa menyekal keras, karena sampai waktu itu tangannya masih dirasakan sakit. Selelah mendapat pedang, B.O. Upek lompat mundur sampai jauh. Kembalikan pedangku berteriak si nona seraya loncat maju. Lekas kembalikan pedangku. Selagi orang merangsek, B.O. Upek ayun pedangnya. Ia sekarang menyekal pedang di kiri dan kanan dan kedua pedangnya itu ia ayun berbareng. Tetapi Kiao Leong sudah jadi kalap, dengan tidak pedulikan ancaman pedang, ia merangsek terus, seperti takhiraukan senjata tajam. Kembalikan pedangku ia berseru pula secara liekat. Menampak sikap orang itu B.O. Upek, buru-buru tarik pulang kedua pedangnya, ia lompat dan lari ke kudanya akan terus loncat naik atas kudanya itu. Kembalikan. Kembalikan pedangku si nona berteriak-teriak pula, sambil memburu. B.O. Upek keperak kudanya dikasih lari, setelah itu ia menoleh. Ia pegang dua pedang di sebelah tangan dan sebelah tangannya yang lain memegang cambuk. Aku tidak bisa bikin kau celaka ia berkata. Aku harus hargakan K sebagai seorang dari satu golongan. Tapi sekarang aku pergi untuk cari keterangan tentang dirimu, sesudah itu, barangkali aku nanti cari kau untuk berikan hajaran padamu. Pedang ini tak bisa dikasih kembali padamu. Ingat olehmu, jikalau kau tidak ubah kelakuanmu dan kemudian ketemu pula padaku, kau tidak akan dapat ampun. K.O. Ulong panas bukan main, maka lagi-lagi ia gunakan panahnya yang lihai. Terhadap murid dari K.O. Hoasan, panah tangan itu tidak ada harganya. Dengan mudah agaknya B.O. Upek sampok anak panah sampai terpental jatuh ke tanah, setelah mana ia kaburkan kudanya, ke jurusan selatan. K.O. Ulong penasaran, ia tidak mau sudah dengan begitu saja. Dengan tak punya pedang, ia tak menjadi takut. Ia lari kepada kudanya, yang ia kasih larat buat mengejar. Ia pun seringkali lepaskan panahnya, tetapi semua itu tidak mengenai pada sasarannya. B.O. Upek kabur terus, kadang-kadang saja ia berpaling ke belakang. K.O. Ulong mengejar terus, cuma, buat kemendongkolannya, ia bukannya dapat menyandak, sebaliknya kenyataannya ketinggalan semakin jauh dan semakin jauh di belakang. Ia baru putus asa ketika kemudian ia tak tampak lagi bayangannya si anak muda, yang telah bawa kabur pedangnya. Angin sore telah mulai meniup-niup, kecuali suara angin, sekitarnya ada sunyi. K.O. Ulong ada sangat mendongkol, ia sekarang bertangan kosong, tubuhnya mandi keringat, napasnya memburu keras. Ia hampir menangis tetapi ia segera kertak gigi. Ia tak pedulikan pakaiannya, yang penuh debu. Ia keperak kudanya akan mengejar pula. Jikalau aku tidak dapat candak libeo upek, dan rampas pedangnya, lebih baik aku mati saja. Demikian ia kata dalam hatinya. Kuda lari terus, tidak peduli cuaca telah mulai berubah. Tujuan ada langsung selatan. Satu dusun kecil telah dilewati. Sesudah lari lagi satu li lebih, di langit sudah mulai tertampak cahaya rembulan dan bintang. Di sekitarnya, jagad telah mulai menjadi gelap. Api, dari rumah atau kampung, tidak ada tertampak. Tidak ada suara manusia, tidak ada gonggongannya anjing. Mau atau tidak, K.O. Lyong tahan kudanya. Libeo upek, ada seorang gagah, ia telah dapatkan pedangku, tidak nanti ia pergi jauh, begitu ia berpikir. Jangan-jangan ia telah singgah di dusun yang tadi aku lewati. Dia tentunya sangat licin, ia mestinya bisa menduga yang aku pasti akan kejar terus padanya. Mustahil ia kabur terus-terusan di antara gelap gulita ini. Tapi, biar bagaimana, aku toh mesti bisa susul padanya. Ia putar kudanya, yang ia kasih lari balik tidak menggunai banyak waktu, akan sampai di dusun yang tadi. Di situ cuma ada kira-kira 20 warung atau toko. Ia percaya di situ tidak akan ada banyak rumah penginapan. Ia samperi satu rumah yang pintunya dikunci. Ia tidak lantas mengetok, hanya ia mengintip di pintu. Maka itu ia bisa melihat ke dalam keadaan ruangan mirip dengan rumah di mana tadi siang ia mengamuk. Aku numpang tanya, demikian suaranya. Yang pertama, apa di sini ada menumpang seorang yang tadi? Datang kemari dengan menunggang kuda? Dia sampai belum lama. Tanda petik. Suara di dalam sebenarnya ada berisik, tetapi kapan mereka dengar suara itu, yang tajam sebagai suara orang perempuan, semua menjadi sirap. Dengan sebelah tangan menuntun kudanya, Kiauliong terus mengintip ke dalam. Agaknya orang telah bergerak sana dan sini. Ia tidak bisa melihat nyata. Ia telah dapat cium bau tak sedap dari dalam, hingga ia lekas-lekas tekap hidungnya dengan sapu tangan. Apa suaranya orang perempuan? Demikian ada suara menduga. Jangan-jangan suaranya satu bocah kata yang lain. Peduli apa padanya. Cuan rumah, tolong kasih tahu bahwa di sini tidak ada penunggang kuda, ada juga penunggang kepiting. Suruh dia lekas pergi, jangan dia bikin berisik di sini, suaranya itu sungguh tak enak didengarnya. Tanda petik. Setelah itu, daun pintu dibuka sedikit, oleh satu tetamu yang tak memakai baju dan tak memakai sepatu juga. Ia nongol di mulut pintu dengan perdengarkan suaranya yang serak, tidak ada. Di sini tidak ada orang yang menunggang kuda, ada juga yang menunggang kepiting. Kiauliong jadi mendongkol, hingga ia tendang daun pintu. Eh, bocah, oh, adikku. Apakah kau bikin demikian satu suara, yang rupanya gusar? Jangan kau tendang pintunya kakek moyangmu. Kiauliong mendongkol, ia hendak gunakan panahnya, tetapi daun pintu segera tertutup, maka terpaksa ia tuntun kudanya pergi ke lain rumah penginapan. Di sini ia dapatkan sebuah hotel yang terbesar. Ia pun dapatkan. Pegawai hotel yang manis penyambutannya. Ia dapatkan istal di mana ada dua ekor keledai dan tidak ada seekor kuda juga, hingga ia melengap. Apakah tuan cari orang tanya si jongos? Di sebelah sana ada cukitiam, coba tuan pergi dan menanya ke sana. Nona ini manggut seraya mengucap terima kasih, ketika ia bertindak, hatinya ada panas. Ia pergi ke hotel yang ditunjuk. Apa tuan cari orang tanya jongos yang menyambut ia? Ia tidak menjawab, hanya ia terus bertindak ke istal di mana ia lihat lima ekor kuda, di antaranya ada si kuda putih binatang tunggangannya Li Beopek. Ia awaskan kuda itu di punggung siapa tidak ada pauhoknya dan tidak ada pedangnya juga. Si jongos, yang mengikuti, sudah lantas menyambuti kuda. To'aya datang dari mana ia bertanya. Dari Po'oteng, sahut Kiao Leong dengan perlahan. Di mana kawannya orang yang punya kuda putih ini? Jongos itu menunjuk ke sebelah barat. Di situ, di itu kamar kecil, ia memberitahu. Apa tuaya datang bersama-sama tuan itu? Tetapi jawabannya nona kita ada ketus, matanya pun melotot. Jangan banyak mulut. Jongos itu kaget, sampai ia tercengang. Kiao Leong menunggu sampai jongos itu telah tambat kudanya, ia minta supaya disediakan kamar, untuk sendirian saja. Habis kata begitu, ia melirik ke kamar barat itu di mana ia tampak tak ada cahaya api. Jongos itu telah kasihkan satu kamar utara kepada tetamunya. Kiao Leong masuk dengan cepat ke dalam kamarnya itu. Si jongos pergi sebentar akan ambil api, ialah lampu minyak, yang lantas digantung di tembok. Dengan sengaja, Kiao Leong berdiri menghadapi tembok. Cuan ingin dahar apa tidak? Aku sudah dahar. Bagaimana kalau aku sediakan air teh? Kiao Leong tidak menjawab, ia hanya manggut. Ketika jongos itu hendak berlalu, ia kata, ambilkan aku api, api buat sulut Hun Cue. Eeeh. Jongos itu menyahuti seraya terus berlalu. Kiao Leong turunkan tudungnya, ia pasang kuping, ia ingin dengar suara apa-apa dari kamar barat tetapi ia tidak dengar apa juga, hanya di kamar lain, orang sedang bicara dengan asik, urusan dagangan. Dari istal terdengar suara bergedukannya kaki kuda. Dari sebelah depan ada terdengar suara orang meniba air. Masih saja Kiao Leong mendongkol, lama rasanya ia mesti menunggu ketika jongos muncul pula dengan teh, coalian dan batu api. Apa tuan perlu kasur dan selimut jongos itu tanya? Sebagai jawaban, si Nona dalam penyamaran goyang kepala, maka jongos itu lantas berlalu. Dengan lantas Kiao Leong rapatkan pintu. Ia menoleh ke pembaringan, ia dapatkan sepotong tikar dan dua potong batu bata. Mana ia bisa tidur di atas pembaringan semacam itu? Ia pun bingung, karena ia tidak punya senjata. Ia ada punya panah tangan, ketika dihitung, panahnya itu tinggal enam batang. Karena menghitung panah ini, ia jadi ingat Los Yau H.O.U. Segera segala rupa pikiran datang mengaduk menjadi satu. Ia berduka, rindu, ia ingat ayah dan ibunya. Setiap kali ingat B.O.U. P.O., hatinya jadi panas. Akhir-akhirnya ia berbangkit dan padamkan api. Ia lempar tudungnya ke atas pembaringan. Dengan hati-hati ia tarik pintunya dan berundak keluar. Ia berdiri di depan payon dengan tidak kasih dengar suara apa juga. Ia juga tidak dengar suara lilinnya kecuali roda untuk timba air. Semua tetangga sudah tidur, api mereka dibikin padam. Dari istal juga tidak ada suara kuda berbenger atau bergedukan. Malah jongos juga tidak ada yang mundar mandir. Dari kejauhan, ada terdengar suara kentongan dari si tukang ronder, tiga kali. Di langit ada sisa rembulan serta bintang yang berkelak-kelik. Awan hitam lewat dengan perlahan-lahan, kadang-kadang mengalingi bintang. Sebaliknya, angin musim cun ada hangat. Kiauliong melung tangan bajunya, ia bawa bahan api. Dengan hati-hati ia bertindak ke kamarnya B.O.U.P., baru saja ia sampai di depan pintu, dari dalam kamar ia segera dengar teguran. Jikalau kau masih tidak mau menyesal dan ubah sikapmu, awas, aku nanti tidak pedulikan lagi bahwa kau ada dari satu golongan dengan aku, tidak peduli kau ada orang lelaki atau perempuan. Aku tak akan sudi mengasih ampun lagi padamu. Kiauliong terkejut, sampai ia loncat mundur dan terus jongkok. Tidak ada orang yang memburu keluar, tetapi suaranya B.O.U.P. terdengar pula. Sekarang aku sudah lihat nyata, Bu Geemu, mestinya ada hubungannya dengan Ahyap, tetapi karena kau ada seorang perempuan, aku tidak mau paksa pada kau. Aku peringatkan padamu, Bu Geemu masih jauh daripada sempurna, maka jangan kau paksakan bertingkah. Pedang telah terjatuh ke dalam tanganku, baik kau jangan harap akan bisa dapatkan itu pula. Aku juga tidak berniat membunuh kau. Hanya bila kau lakukan kejahatan dan merusak namanya Kiyohoasan, lantas aku tidak akan menaruh kasihan dan memandang-mandang lagi. Kiauliong terus bungkam, dan terus jongkok sambil pasang matanya ke arah pintu. Justru itu dari kamar utara ada satu tetamu yang membuka pintu dan keluar, rupanya ia itu hendak pergi ke belakang. Melihat orang itu, Kiauliong loncat naik ke atas genteng, dari mana ia putar tubuhnya dan ayun tangannya, menyusul mana tetamu itu menjerit dan rubuh, karena sebatang panah telah mengenai tubuhnya. Ada orang jahat, ada orang jahat. Aduh! Ia telah panah aku, kempulanku. Aduh, aduh! Tanda petik. B.O. Pek, dengar suara itu, ia gusar bukan main. Manusia jahat, apakah kau inginkan aku bunuh padamu? Ia berseru. Dengan terpentangnya daun pintu, pemuda itu loncat keluar dengan pedang di tangan, hingga ia bisa lihat, tetamu yang terkena panah masih saja kekoseran. Justru B.O. Pek, loncat keluar, Kiauliong loncat turun dari genteng, akan lari masuk ke dalam kamar orang, yang pintunya ia terus kunci. B.O. Pek, lihat orang loncat, ia memburu, tapi ketinggalan. Di dalam kamar, Kiauliong sudah lantas nyalakan api, akan periksa isinya kamar itu. Ia tidak lihat apa-apa, kecuali selembar tikar di atas pembaringan, maka tikar itu ia singkap. Di bawah situ ia dapatkan sebatang pedang, ialah pedangnya B.O. Pek, bukannya cengbeng kiam. Di luar telah terdengar suara berisik, karena lain-lain tetamu telah terbangun dari tidurnya begitu pun pihak tuan rumah dan jongos-jongosnya. B.O. Pek, telah gedor pintu kamarnya. Keluar ia berseru. Orang jahat sebagai kau tidak bisa diantap lebih lama. Kiauliong tahu yang ia tidak bisa berdiam terus di dalam kamar, maka ia sambar pedangnya B.O. Pek, ia buka pintu dengan mendadakan dan lompat keluar. B.O. Pek, lihat orang berlompat, ia menyerang.